Film ini dimulai dengan menafilkan narasi tentang kebijakan PBB yang mewajibkan semua negara untuk mengurangi populasi penduduk sebanyak 5% setiap tahunnya karena kekurangan sumber daya akibat kebanyakan populasi dan di Amerika, semua murid diwajibkan melakukan tes berjalan dari trend akan dieksekusi The scene ini bernama 10241 atau The Tining Scene dimulai dan memperlihatkan wanita bernama Laina yang sedang mengajari pria bernama Simon Simon belajar didampingi Laina untuk persiapan The Tining besok namun Simon menyerah dan meminta sebuah barang kepada Laina Simon memberikan sejumlah uang karena Laina membutuhkan uang tersebut, lalu Laina memberikan sebuah barang barang itu seperti lensa mata yang jika dipakai, maka penggunanya akan melihat jawaban dari soal dan Laina meminta merahasiakannya lalu Laina dan dua adiknya pergi ke sebuah rumah sakit dan menemui ibunya lalu Laina diajak berbicara oleh seorang dokter dokter itu memberitahu jika kondisi ibunya sedang tidak baik scene berpindah ke arah pria bernama Blake dia adalah anak gubernur kemudian Blake keluar dari rumahnya dan masuk ke mobil di mobil, dia bertemu dengan kekasihnya bernama Ellie kemudian mereka menuju sebuah kolam renang dan mereka pun berenang scene berpindah ke arah mobil mereka berdua disenter oleh seorang penjaga kemudian penjaga itu membawa Blake kepada ayahnya yang bernama Redding ayahnya meminta Blake untuk menjauhi Ellie karena dianggap akan menjadi gangguan hingga cerita hari tes pun tiba kita lihat jika di tempat tes itu sangat dijaga ketat dan juga kita lihat para murid yang sudah berdatangan sebelum masuk ke ruang tes, mereka dicek satu persatu kemudian kita lihat Simon, pria yang di awal tadi yang datang dengan lensa matanya kemudian dia ditabrak seorang hingga lensanya jatuh saat mencari lensanya, namun disana ada penjaga dan menjuruhnya pergi lalu kita lihat Laina yang bertemu dengan Blake Blake menanyakan lensa mata dan ingin mendapatkannya nomor lensa itu sudah tidak ada dan Blake pun pergi kemudian datang pria bernama Kellan dia adalah sahabat Laina pada saat mengecek tubuh para murid penjaga menyenter tangan seorang murid dan melihat coretan yang bisa dipastikan itu adalah contekan lalu murid itu kabur dan dikejar penjaga dan akhirnya tertangkap bertining akan segera dimulai dan seluruh ruangan dikunci dan ditutup kita lihat para murid yang sudah berkumpul di ruangan tes dengan wajah yang sangat tegang mereka harus menyelesaikan tes dalam 2 jam lampu dimatikan dan mereka pun mulai mengerjakan tes waktu pengerjaan tes berakhir dan lampu kembali menyala lalu para guru menyebutkan hasil nilai dan menyebutkan nama yang nilainya rendah kemudian mereka dibawa dan akan dieksekusi lalu guru menyebutkan nama Ellie dan dia dibawa murid yang lulus pergi ke tempat rekreasi Blake kemudian menelpon ayahnya dan menyinta bantuan karena Ellie dibawa pergi namun ayahnya tidak bisa membantu karena itu adalah aturan hukum kemudian Blake pergi dan memukul penjaga dan menjeruh Ellie pergi namun jalan Ellie dihalangi para murid dan akhirnya ditangkap kembali satu tahun kemudian kita lihat wanita bernama Sarah seperti yang kita lihat dia sedang belajar untuk mempersiapkan detining besok lalu dia meleparkan bukunya dan seperti menyerah belajar lalu dia menemui guru bernama Glass sedikit info dia adalah pengawas tes Sarah besok lalu kita lihat lainnya yang sedang mengajari adiknya bernama Corin kemudian beli berbunyi dan itu adalah Kendra guru dari Laina lalu kita berpindah ke arah Sarah dan Glass mereka berada di sebuah mobil jika dilihat dari situasinya mereka yang ngos-ngosan bisa dipastikan jika mereka habis melakukan sesuatu gak mungkin main gabble sampai ngos-ngosan dan Sarah tidak perlu mengkhawatirkan tes besok lalu kita berpindah ke arah Black yang sedang membuat video keesokan harinya Black menyimpan memory card ke dalam amplop lalu datang ayahnya dan jika kita lihat Black seperti sangat kecewa karena ayahnya tidak bisa membantu Ellie setahun yang lalu lalu Black menaruh amplop tersebut ke kotak surat kemudian kita berpindah ke arah Reading yang sedang makan dan dia mendapatkan amplop berisi memory card saat detining akan dimulai kita lihat Sarah yang tampak sangat tenang berbeda dengan murid lainnya detining pun dimulai terlihat lagi muka ketegangan dari semua murid kecuali Sarah kita kembali ke arah Reading yang sedang menonton video Black Black akan menjawab salah seluruh soal kemudian Reading menyuruh membawa Black pulang amal itu sudah terlambat karena sekolah sudah tutup kita pindah ke arah Black yang sedang menjawab soal dengan asal-asalan waktu pun berakhir lalu kita lihat pria bernama Mason sedang mengotak-atik di bagian ruang kontrol dan waktu pemanggilan nama pun dimulai Sarah yang sudah tenang di awal pun disebutkan namanya dan dia terkejut namun Black yang menjawab soal secara asal-asalan berhasil lulus dan terlihat ke peranan di sisi yang lain Laina disebutkan namanya Laina dan gurunya merasa tidak percaya karena Laina adalah murid terpintar di sekolahnya kita kembali ke arah Reading yang menelpon dengan Mason rupanya Mason sudah memasukkan hasil tes atas perintah Reading dan Mason meminta izin untuk melakukan detining saat Laina dibawa tiba-tiba Kedra mengampir-pertugas untuk mengecek kembali sistem dan merasa ada kesalahan saat dikonfirmasi ternyata tidak ada kesalahan sistem dan Kedra kemudian memberi kartu akses kepada Laina kemudian kita pindah ke ruang rekreasi dimana dapat itu diisi murid yang lolos mereka terlihat bahagia The Real Lo Mati Gua Party saat berpidato Reading menyampaikan isi pidatonya dan diakhiri jika dia akan menyalankan menjadi presiden Amerika kita berpindah ke arah murid yang akan dieksekusi mereka diharuskan melepas pakaian karena akan dikontaminasi lalu Laina memasukkan kartu akses ke mulutnya kemudian para murid diberikan pakaian dan memakainya lalu kita lihat Blake yang berpura-pura kesakitan dan meminta tolong penjaga dan kemudian Blake menghajar penjaga tersebut lalu para murid sudah ditempatkan di tempat eksekusi dan Blake yang berada di ruang kontrol mematikan aliran listrik yang membuat eksekusi berhenti seketika I came here to declare my candidacy for president of